selamat menikmati pertemuan Indonesia dan Malaysia terutamanya dalam hal sepak bola selalu menyisakan sebuah cerita yang panjang dan tak pernah berakhir akan selalu dibahas dan menjadi perbincangan di setiap kesempatan apapun hasilnya, netizen dari kedua negara akan saling berbalas pantun di semua platform yang ada tak terkecuali di pertemuan terakhir kemarin antara Indonesia dan Malaysia pada perebutan medali perunggu atau medali gangsa dalam perhelatan SEA Games 2021 di Vietnam namun apakah hasil dari pertandingan itu juga akan menjadi sebuah perbincangan yang panjang dan tidak pernah berakhir? untuk lebih jelasnya kita lihat dulu highlight pertandingan antara Malaysia vs Indonesia cantik ini nyaris saya akui di awal-awal babak pertama Indonesia dan Malaysia masih bermain berimbang ya nah ini salah satunya Ronaldo sayang sekali Indonesia beberapa kali mengancam di awal-awal babak pertama ya nah ini ya perebutan antara Marcelino dengan Witan sayang sekali Asnawi ini di sektor sebelah kanan banyak ditekan ya terutama di babak apa babak akhir pertama dan babak kedua ini salah satu percobaan saya juga kredit kredit nah ini salah salah ini kredit sama akibar Indonesia ya yang bermain cukup gemilang menurut saya kita lihat ya serangan itu banyak di sektor sayap Malaysia itu banyak melakukan serangan dari sektor sayap kiri dan kanan terutama di sebelah kiri bagian Asnawi Indonesia lebih ke counter attack kita lihat Asnawi ini banyak di pressing tekan banyak melakukan serangan dari Malaysia itu di sektornya Asnawi itu bahaya ini salah satu yang bahaya ini ini Marcelino Ferdinand nah ini Marcelino sama Ronaldo 17 tahun guys ini sayang ini sayang sekali harus suara di unpl certains di batalki bagi di sana di sana di 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 Oh ini Nah ini gol pertama Indonesia Melalui kerjasama Jauhari Marcellino dan juga Ronaldo Sangat dingin sekali Ronaldo Klock bekerja keras menurut saya Makan Tony Klock pada pertandingan kali ini Marcellino Sadil Indonesia itu cuma Setelah pertandingan melawan Thailand guys Praktis ada 13 pemain saja 2 pemain inti cedera 3 kartu merah Jadi kita sangat Minim Sangat terpaksa ini gol kedua Eh gol kedua Pertama dari Hadifayat Kena dulu sih Deflecting Ini adivinati Hadifayat gagal ya Bukan Hadifayatnya ini guys yang salah ya Ini memang Hernando juga pintar sih Ya Asnawi gak salah juga Harahnya sudah jelek bagus Nah ini Hernando itu guys Penalti kalau kakinya sebelah kiri Dia akan lari ke kiri Kalau kakinya mendang sebelah kanan Dia akan lari ke kanan Itu di kunci Adupinati itu kayak gitu Jangan lupa kaki kanan Dia akan ambil ke kanan Kanannya Ari Sama dengan Hadifayat tadi Hadifayat juga kan kaki kanan Nah Itu sih rahasia umum ya Nah Kalian bisa lihat Semua hampir Kanan akan ambil Kanan dari keeper Nah ini sadil agak pintar ya Kaki kiri Dia ambil ke kanannya Keeper Nah ini juga Ini penentuan Mark Antoni Klok Jadi pahlawan Indonesia Ya itu guys Hasilnya yang sudah kita ketahui sama-sama ya Dalam waktu normal 90 menit Kita berimbang ya Walaupun sebenarnya secara dominasi Secara pemain dan Malaysia Lebih bermain secara dominan Dan lebih terstruktur menurut saya Karena Indonesia sendiri Bermain dengan pemain seadanya Mungkin akan lain Jika kondisinya ada extra time ya Extra time mungkin Indonesia Pemain Indonesia akan Lebih kelelahan lagi Dan mungkin Malaysia akan lebih Menggempur habis-habisan Dan mungkin akhirnya akan lain guys Tapi saya gak tau ya Mungkin memang di ujung Perebutan medali Mungkin Memang tidak ada extra time ya Tapi saya menyayangkan sih Kenapa tidak waktu semipinal Juga langsung adu penalti Ya mungkin hasilnya kita akan berbeda juga guys ya Tapi ya Edis wal edis gitu Menurut saya Apa yang sudah ditampilkan oleh Tim nasional Indonesia dan Malaysia Sudah cukup bagus Malaysia walaupun kalah Kalian bisa pulang dengan Kepala yang tegak gitu Kalian sudah menampilkan permainan yang bagus Menurut saya Kalian mendominasi Terutama di bagian sayap Kalian pressing tuh langsung dari atas Dan itu cukup membuat kita Ketargetir ya Sebab kita di bagian tengah itu Clock dia seperti bekerja keras sendirian gitu Pemain tengah kita tuh udah habis Kartu merah semua Rigi Kemboaya Rahmat Iryanto Lalu Sarian Abimanyu Cidera Egi juga Cidera Jadi Dengan stok seadanya Ini sudah hasil yang sangat bagus Menurut saya Tapi memang ini ada faktor keberuntungan ya Seperti apa yang Juga dibicarakan oleh Coach Sintayong Tidak sepenuhnya juga faktor keberuntungan Karena memang ada ilmunya juga Aduh penalti itu ada ilmunya juga Ada taktiknya juga Ada tekniknya juga gitu Bagaimana Kecepatan ketika dia bergerak Ketika dia membaca Arah bola Kaki mana yang Digunakan oleh si penendang Itu memang ada tahan teknik Ada ilmunya juga gitu Bisa dibilang ini Sebuah kekalahan yang terhormat ya Mungkin seperti Singapura kemarin Dengan Indonesia itu Yang berapa tiga kartu merah Saya juga respect Walaupun mereka kalah Tapi saya respect dengan Apa yang sudah mereka tampilkan di lapangan Ketika bertanding melawan Indonesia Saya tidak bisa bayangkan sih ya Dengan squad Malaysia U23 ini Ketika mungkin nanti pemain Sudah lengkap semua Pada utama mereka benar-benar lengkap Pemain JDT semua berkumpul Bersama-sama untuk latihan Harusnya Harusnya sih Bisa berbicara banyak nanti Di Piala Asia U23 ya Harusnya guys Dan bisa juga tim ini Nanti mungkin bisa berkiprah di AFF 2022 Juga Saya rasa Sangat bisa Sangat mungkin guys Sangat menjanjikan lah Kalau kita lihat di permainan Kemarin Oke sekian dulu mungkin guys Untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!